Halo pemirsa Metropolis, saya Josh dari Indonesia. Saat ini kita menuju ke sebuah desa tempat Yulianto tinggal. Yulianto adalah orang Islam yang merupakan aib bagi beberapa tetangganya. Kenapa? Karena Yulianto beternak hewan yang paling dibenci oleh umat Islam. Babi. Yulianto beternak hewan yang paling dibenci oleh umat Islam adalah orang Islam yang paling dibenci oleh umat Islam. Yulianto haram karena babi itu mengandung cacing pita. Larangan Allah dan menurut kedaudaran juga banyak mengandung berbagai macam penyakit ya babi itu. Setuju nggak sih kalau ada orang Islam yang melihara babi? Babi itu kan jelas dilarang dalam agama Islam. Dalam Quran disebutkan udah dilarang. Kenapa kita lakukan? Jadi kan ya termasuk aib lah. Ya carilah rezeki yang lain aja. Selain babi kan ada banyak. Kan bapak juga selain tahu juga memelihara babi ya. Apa kira-kira kalau Anda boleh menyarankan kepada bapak gitu? Akan menyarankan apa? Tentang melihara babinya itu. Yuh, jangan melihara. Jangan melihara. Kenapa? Yuh, bisa nih. Malu. Kalau yang belum tahu misalnya baru pertama kenal gitu kamu, bapakmu kerja apa? Kamu bilangnya apa? Ya, tidak kan. Belum tahu. Tapi nggak mau bilang kalau melihara babi ya? Enggak. Kamu merasa nggak kalau kamu sama Iin beda dengan anak-anak lain soalnya bapaknya kok ngembabi gitu pernah ngerasa gitu nggak? Iya. Terkait dengan bapak yang ngasih memelihara babi, kamu mau berdua apa sama bapak? Enggak, enggak mau melihara babi lagi. Karena apa tadi? Haram. Jadi ini ya yang kadang-kadang bikin konflik di masyarakat karena hewan ini ya mas ya? Ya, kenapa kok memilih memelihara babi? Nah, cuma kalau kemarin itu cuma meneruskan orang tua gitu loh. Meneruskan orang tua ya. Ya, kerja. Kita kerja yang nggak ada tentunya terus pun dari tahu punya limbah ampah terus melihara babi gitu. Jadi limbahnya untuk makan babi gitu. Kalau dengan sedih apakah pernah ingin ganti pekerjaan gitu? Tidak melihara babi lagi? Ya, untuk kedepannya paling ya babi terus ganti sapi. Ini sapi sudah punya satu walaupun pinjaman. Pinjaman dari pemerintah. Ini kan Mas Juli juga otomatis kan pengen berganti, enggak pengen pelihara babi lagi. Tapi saat ini kenapa masih diteruskan mas? Alasannya apa? Untuk modal lah gitu. Untuk beli sapinya sendiri. Enggak. Jadi mandiri sendiri, beli sapi sendiri, enggak mengandalkan dari kerjasama. Terus selama ini siapa aja mas yang pembelinya, pembeli sapi Mas Juli itu siapa aja? Babi. Pembeli babinya ini, maaf. Untuk babi cuma tinggal manggil bakul. Nanti kalau kan sudah ada nomor rabi misalnya. Nanti tinggal calling sana, nanti dilihat babinya berapa korekor. Jadi tadi menegaskan bahwa pembelinya adalah orang-orang bakul ya? Ya, Cina. Ya, banyak kan Cina. Orang Cina. Apakah pernah ada orang Islam juga yang membeli babi? Oh, yang kalau bakulnya ada Islam. Oh, bakulnya ada yang Islam. Tapi yang untuk kesananya, saya kira cuma ya juga di luar Islam semua. Kalau bakulnya sini Mas Nenek itu Islam. Mas Nenek itu pernah terjadi. Beberapa yang lalu ada protes. Jadi kemudian dari satu organisasi kemasyarakatan Islam. Terus kemudian sampai mau dibakar rumahnya. Seorang yang mau dibunuh kemasyarakat seperti itu, Pak. Dari pihak yang punya babi, sudah disiapin. Kalau mau perang, seberapa nggak bawa-bawa melutup, senjata apa saja sudah ada. Karena cuma tinggal meneruskan dari orang tua, ya bisa hanya gitu. Jadi ya gimana-gimana tetap untuk kebutuhan keluarga. Jadi ya begitu nggak apa-apa. Sebagai seorang muslim, mungkin dari ajaran agamanya sendiri ya itu sudah di luar, sudah menipang dari ajaran agama. Jadi ya kalau bisa ya ditinggalin. Kenapa kok coba-coba makan daging babi waktu itu? Ya karena banyak teman, itu dulu rame-rame. Terus temannya pada makan. Dia jajal coba. Terus dia mau. Terus nyata-nyata juga enak. Kalau suaminya memiliki itu, kalau disuruh makan dagingnya, dia nggak mau. Tahunya ya, kalau makan, gila nggak langsung misalnya kalau babi dijual cuma uangnya, kalau daging istilahnya haram. Kalau jangan ditanya, mbak, suaminya kerja apa? Jangan jawabannya apa? Tahu. Anda merasa nggak sih kalau sebetulnya, Pak Janneyo memelihara babi ini aib? Iya, memelihara babi itu aib. Jadi harus bermiliki. Harapannya seperti itu. Nggak Allah. Anak-anaknya jadikan kalau ada yang mau terus ke minggu babi boleh nggak? Nggak boleh. Pengennya anaknya jadi apa? Ya kerja. Kerja apalah, apa-apa. Dio selain itu, mas, selain babi. Pokoknya nggak tahu. Di agama kan diajarkan bahwa naik babi ini aram, dimakan gitu. Kenapa Anda tidak merasa menyesal? Ya, setahu saya, dari ajaran itu, sebesar apa dosa dari orang itu, kalau memang sudah mau sadar atau sudah dari hati sendiri mau, nantinya dari Allah sendiri sudah dikasih maaf. Diampuni lah, gitu. Terus, kira-kira Mas Julianto pernah nggak berpikir bahwa orang desa, tetangga-tangga pernah berpikir seperti apa tentang pekerjaan dengan orang-orang usaha babi? Kalau itu nggak tahu ya, kalau saya sendiri itu, di sini cuma anak-anak sendiri ya, untuk kesananya itu nggak, kalau penilaan orang itu nggak tahu saya. Menurut saya itu, mendingan wajah, beralih pekerjaan itu lho, Pak. Nggak usah, apa, nginggu babi. Lho, orang Islam melihara babi itu kan haram. Haram kan? Haram. Nggak dia, kan, mungkin nggak susu. Ya, nggak baik kalau sekarang itu kan, tetangga sama agama itu, Pak. Ya, paling kalau tetangga itu cuma diam, orang sayang, kasar nggak merusui sana, gitu loh. Istilahnya bau, ya, sini cuma sudah keluarga semua, kalau seliling lingkungan kandang sudah keluarga semua. Istilahnya kalau tetangga orang lain itu, saya, apa, ambil lalu, gitu loh. Ambil istilahnya kuping satu ke luar kuping yang satunya, gitu. Oh, Pak, iya. Oke. Nah, kita ini sama muslim, ini otomatis saudara. Nah, kalau saudara ini, selalu jauh, ya, saling doa-doa, dan kalau dekat ini ya, saya ingat mengingatkan. Ingat ya, dulu, ya, saya tolong keduanya, menurut saya berapa, ya? Mas Basika ini, ini kawannya kelompok ini, saya ambil lalu, ya. Terus pergi, pun, ini, telah berjalanan, lalu, 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 itu, ini, akhirnya, lalu, 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 terus, pun, ini, tinggal, ini, ngajak, monggo, pun, apa saja yang dikerjakan, tinggal, diterjakan, ga, gregor. Saya, apa, apa, apa. Amin, amin, amin. An termutnya, ini ada wikaya anu ini. Amin, amin, amin. kalau ada perubahan itu memerlukan suatu kereserus keserusan dan pengorbanan perubahan pertama itu mesti ada gejelak yang tapi kalau dengan kelamah lembutan dengan kebijaksaan insya Allah nanti ya disamping itu juga kita memberi apa ya solusi yang bagaimana tidak menyakitkan hati sesungguhnya diharuman atas kamu itu babi bangkai semuanya baik itu memeliharanya yang ngangkut yang masuk makanannya itu jelas apa yang anda rasakan ketika mendapatkan kunjungan seperti ini tadi ya segilas hati itu ya seperti tersadarkan lah ya segilas itu tapi untuk mau kesana tuh masih susah gitu loh yaitu buat masukan saya ke depan moga-moga ya bisa apa yang sudah saya lakukan sehari-hari kalau memang keinginan saya sudah tercapai bisa terus meninggalkan kalau itu mungkin dari kalau misalnya keretak dari hati tuh wong kalau orang aja nyuruh misalnya dari seperti tadi Pak Rujito Rujito itu kesini kalau dalam hati aja belum mau biasa ya istilah masih ada yang berontak istilahnya itu saya kira belum bisa jadi ya enggak tahu kapan mau berhenti nya itu enggak tahu udah keinginan masih ada Terima kasih. Terima kasih.